Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang Bapak Ibu Sudah istirahat makan siang ya Bapak Ibu Tapi kok jawab salamnya agak lemah ya Saya bilang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wah buat biasa ini Bapak Ibu Baik Tetapi yang disampaikan semuanya oleh Bapak Ibu Saat ini kita akan Masuk ke sesi paparan yang baru Kalau tadi ada Bapak Sehda Saat ini kita akan Mendengarkan paparan dari Pengapilan Pusdatin Kemendibut dan I Sebelumnya Saya akan izinkan saya Untuk menampilkan video Platform WTK Melajar dari Kemendibut dan Ibu Halo bangsa Padahal Buka aplikasi Buka aplikasi Lalu ketik Merdeka Mengajar Di kolom pencari Atau Anda juga bisa langsung menuju Kelaman platform Merdeka Mengajar Di alamat situs ini Klik tombol pasang Maka Platform Merdeka Mengajar Akan disediakan Anda Anda akan masuk ke laman beranda aplikasi Namun Anda Pernyataan 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 Selamat Selamat Anda berhasil masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar Untuk Masih Teknologi Pendidikan Di Indonesia Platform Merdeka Mengajar Anda selagi teman berapa di guru Dalam belajar, belajar, dan berkarya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian tentunya yang kami hormati, Bapak Direktur, Pak Sekda, Pak Badistik, dan Jajaranya. Terima kasih banyak. Sebuah kehormatan dapat berkolaborasi dalam acara ini. Luar biasa 50 guru hebat, 50 kepala sekolah hebat, dan tadi di ruang daring webinar ada yang 2.500. Luar biasa. Saya gak membayangkan apabila yang daring tadi bergabung semua kesini tentu gak muat. Bapak Ibu tentu tadi ngantrinya lebih panjang lagi. Terima kasih. Terima kasih. Kita singkat saja platform Mereka Mengajar ini menjadi PMM. Bapak Ibu yang belum tahu, kebijakan tentang Mereka Belajar itu oleh Mas Menteri, itu dibuat menjadi episode-episode yang bisa disimak di Youtube. Kemdiputu Insta, silahkan disimak kembali. Sekarang sudah episode ke-20. Berbagi kebijakan yang ada ya. Salah satunya adalah episode ke-15, Kurukul Mertika, dan Wahku Mereka Mengajar. Ini sekitar bulan, baru bulan Februari kemarin. Kalau gak saat dengan 11. Eh, lanjut, Mas. Slide itu ya. Kita lihat sekarang latar belakangnya. Di sini, krisis pembelajaran di Indonesia telah berlangsung lama dan belum membaik dari tahun ke tahun. Ini berbicaranya berdasarkan data dan fakta. Bukan hanya berdasarkan katanya. Ini bukan katanya. Tapi data dan fakta ada di sini. Studi-studi nasional maupun internasional. Salah satunya PISA. Bapak Ibu yang belum tahu PISA? PISA itu studi internasional. yang memotret kompetensi atau kemampuan siswa usia 15 tahun di semua negara di dunia. Dari sisi kemampuan membaca, kemudian kemampuan matematika, dan sains. Tadi Pak Sekiro gak bilang literasi tadi ya, udah panjang ya. Bapak Ibu tentu memperhatikan. Dan di sini dari hasil PISA itu, itu menunjukkan banyak siswa yang tidak mampu membaca, memahami bacaan segedana atau melakukan konsep matematika dasar. Bahkan sekitar 70 persen siswa usia 15 tahun itu dibawa kompetensi minimum. Kalau kita lihat grafiknya ada merah di situ. Yang warna merah itu adalah rata-rata dunia. Indonesia dibawa. Sehingga, dari studi juga diperlihatkan adanya kesenjangan antara wilayah dan antara kelompok sosial ekonomi. Tentunya terkait kualitas belajar. Setelah pandemi, kondisi ini semakin parah. Next, selanjutnya. Ini lanjutannya, krisis pembelajaran berparah oleh pandemi dengan hilangnya pembelajaran. Kalau Pak Ibu sering dengar, learning loss. Maksudnya, hilangnya pembelajaran dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran. Ini juga data. Ini dari sampel survei. Kita lihat bahwa kondisi ini memang terjadi dari pelajaran tadi. Selanjutnya adalah, ternyata pada waktu kondisi COVID-19 itu penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum kondisi khusus atau biasa disebut kurikulum daruratnya, itu efektif memitigasi ketertinggalan atau learning loss tadi, ketinggalan pembelajaran. Dan itu juga, kita lihat bahwa, ini juga hasil surveinya, sangat terlihat, 31,5 persen sekolah menggunakan hukum-kondisi darurat pada masa pandemi. Tentunya dengan kondisi sekolah dan karakter siswa lingkungan yang berbeda-beda ya, sehingga diputuskan menggunakan hukum-kondisi darurat itu. Selanjutnya, dari latar belakang tadi, terlihat bahwa efektifitas kurikulum dalam kondisi khusus Ternyata semakin memuatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Arah perubahannya, kurikulum itu adalah setelah kurikulum yang lebih fleksibel. Jangan pembelajaran, ditarikkan diperlui dalam satu tahun. Sebelumnya tentunya diperlukan berbubahannya. Kemudian fokus pada materi yang esensial, capaian pembelajarannya perasa, bukan bertahun. Kemudian memberikan keleluasan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar, sesuai kebubuhan dan karakteristik siswa-siswi kita. Selanjutnya adalah aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru, untuk dapat terus menumbangkan praktek mengajar secara mandiri dan juga tentunya berbagi praktek baik dengan Bapak Ibu Guru yang lain. Selanjutnya, mas. Diberikan tiga pilihan. Pilihan pertama adalah kurikulum 2012 secara penuh, kemudian pilihan kedua kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kemudian pilihan tertutupnya adalah kurikulum pendekas. Selanjutnya, kita lihat satuan pendidikan dapat menyimpulkan kurikulum pendekas secara bertahap. Sesuai dengan kesiapan masing-masing sekolahnya. Tahun 2021-2022, tahun ajaran 2021 itu, kurikulum pendekas sudah diimplementasikan di 2500 sekolah penggerak, PSP, program sekolah penggerak. Dan 901 SMK PK, SMK pusat keunggulan. Waktu itu namanya belum kurikulum merdeka ya, karena memang belum diluncurkan oleh Mas Menteri. Dulu namanya itu adalah kurikulum prototipe. Penggerak-penggerak belum diberi nama, tapi sudah diimplementasikan. Sehingga setelah peluncuran kurikulum merdeka, kurikulum prototipe itu ya kurikulum merdeka. Jadi Bapak-Ibu nanti kalau mendengar kata kurikulum prototipe saya tidak bingung. Yaitu kurikulum merdeka yang kemarin sebelum diluncurkan juga diimplementasikan di sekolah penggerak. Selanjutnya pilihan itu adalah menerapkan beberapa bagian dan prinsip dari kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan sekarang. Atau menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Kemudian menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan berbagai perangkat ajar sendiri. Selanjutnya, keunggulan kurikulum merdeka pertama adalah lebih sederhana dan mendalam. Di sini fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar lebih mendalam, bermakna, tidak terbunyi burung, menyenangkan. Kata-kata kuncinya adalah ini. Selanjutnya, lebih merdeka. Peserta didik lebih merdeka. Tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan inspirasinya. Untuk Bapak Ibu Guru, mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Untuk sekolah, memiliki kewenangan. Untuk menerapkan dan melakukan kurikulum pembelajarannya sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing dan sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Yang ketiga adalah, lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek. Ini memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk aktif mengeksplorasi isu-isu aktual. Tentunya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar banyak selanjutnya. Selanjutnya, penerapan kurikulum merdeka ini didukung melalui penyediaan beragam perangkat ajar serta pelatihan penyediaan sumber belajar, guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Selanjutnya, mas. Penerapan kurikulum merdeka itu adalah platform merdeka mengajar. Tadi yang disampaikan di slide sebelumnya, salah satu toolsnya itu adalah ini, platform merdeka mengajar. Di sini membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, pemahaman untuk menerapkan kurikulum merdeka. Sehingga kalau ingin menerapkan kurikulum merdeka, ya kita harus mempelajari, bisa menggunakan tools utamanya yaitu platform merdeka mengajar. Selanjutnya, mas. Ini yang menjadi pertanyaan dari Bapak-Ibu guru di seluruh Indonesia. Apakah Bapak-Ibu guru dari sekolah lagi ini untuk belajar? Sepertinya enggak bisa nih kalau dari sekolah formal. Kemudian, bagaimana menyampaikan pelajaran agar menarik untuk siswa? Pertanyaan berikutnya, apakah harus menunggu pelajar dari pusat? Tentunya kalau menunggu, Indonesia berapa burunya banyak banget. Tidak mungkin kalau hanya menunggu. Kalau kita pasif, rasanya amat mustahil kalau bisa menjampung ke seluruh Bapak-Ibu guru. Bagaimana dan di mana saya bisa berbagi inspirasi dengan guru lain? Tentunya saling berbagi itu nanti akan memperkaya pengalaman-pengalaman Bapak-Ibu guru dalam menerakkan pembelajaran kepada siswa-siswanya. Selanjutnya, Menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Kemudian Putri Stek menunjukkan platform Mereka Mengajar pada Jumat 11 Februari-2020 kebukuan. Mereka Belajar episode 15 disini mengambil quote dari Mas Menteri, Guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Kata belajar dan inovasi ini juga menjadi kata-kata. Selanjutnya, Apakah itu platform Mereka Mengajar itu apa? PMM itu apa ya? Di sini, Ada tiga kata-kata uji Bapak-Ibu guru. Kebutuhannya tidak hanya mengajar Bapak-Ibu guru, Juga perlu belajar. Dan Bapak-Ibu guru juga tentunya perlu wadah untuk berkarya. Di sinilah PMM ini jadi panggung edukasi, Jadi teman dari Bapak-Ibu guru, Untuk mewujudkan pelajar manasinan. Serta menunggu Bapak-Ibu guru, Tiga hal tadi, Mengajar, Belajar, Dan berkarya lebih baik. Selanjutnya, Ternyata dapat diakses melalui dua cara. Pertama adalah melalui Gawai Android di Playstore. Kemudian yang kedua, Bisa melalui web di guru.cam.id. Untuk masuk, Satu-satunya syarat untuk bisa Login ke dalamnya, Itu menggunakan Telepon Belajar ID Atau kalau untuk Madrasah, Untuk sekolah di bawah Kemenang, Itu menggunakan Madrasah.com Kemenang.com Bapak-Ibu guru yang Sudah punya, Yang belum punya, Untuk belajaran, Ada berapakah? Belum punya, Untuk belajar ID. Nanti ada Mas Ali, Lebih detail. Ada? Tidak ada ya? Alhamdulillah, Kalau tidak ada. Kalau tidak ada, Kalau belum punya, Ada panggungnya nanti. Mas Ali nanti akan Lebih detail tentang Belajar ID. Selanjutnya, Namun tidak usah khawatir, Bapak-Ibu guru, Mungkin yang di ruang Daring, Di 2500, Bapak-Ibu guru, Ada yang belum memiliki Akun pembelajaran, Tidak usah khawatir, Nanti sambil Mendapatkan info Dari Mas Ali nanti, Juga, Apabila belum memiliki pun, Masih bisa Mendapatkan berbagai Informasi positif, Berbagai hal, Manfaat dari PMMI. Karena, Apabila kita belum login, Itu masih bisa Mengakses info terkini. Kemudian juga, Ada fitur pengaturan, Di dalam fitur pengaturan itu Ada pusat bantuan. Kemudian, Fitur video inspirasi, Fitur bukti karya saya. Itu tidak memenulai login. Sehingga, Silahkan langsung download, Bapak-Ibu yang di Ruang webinar daring, Silahkan langsung download. Tidak harus punya Akun pembelajaran terlebih dahulu. Download sekarang, Sudah bisa mempelajari, Di dalam Info terkini, Itu banyak informasi, Yang akan sangat bermanfaat. Kemudian, Apabila sudah bisa login, Tentunya bisa mengakses semua. Semua fitur bisa diakses. Selanjutnya, Ini adalah tampilannya, Tampilan lama, Seperti ini, Tampilan baru. Dan sebagai informasi, Bahwa, Platform ini, PMM ini, Itu adalah tumbuh berkembang. Jadi, Bapak-Ibu, Ini akan selalu update, Menyesuaikan kebutuhan, Kebutuhan yang ada. Sehingga, Nanti kalau sudah install, Ya, Sehingga nanti ada peringkatan, Sudah ada versi terbaru, Silahkan di update, Klik saja update. Karena nanti akan sangat sering, Akan sangat sering update-nya, Mohon dimaklumi, Kondisi sekarang, Mungkin belum se-idea, Yang diharapkan, Bapak-Ibu sekalian, Namun, Platform ini adalah, Tumbuh dan berkembang. Tidak, Statis, Tidak diam saja, Akan tumbuh berkembang. Selanjutnya, Tadi yang saya sampaikan di awal, Bapak-Ibu guru adalah, Mengajar. Mengajar di sini, Tentunya memerlukan, Perangkat-perangkat bantuan, Untuk memudahkan, Bapak-Ibu guru dalam mengajar, Yaitu di sini, Ada fitur perangkat ajar, Ada sekitar 2.000 referensi, Perangkat ajar, Di berbahasa 70, Mereka. Kemudian, Ada asesmen murid, Di sini tentunya, Membantu Bapak-Ibu guru, Melakukan analisis, Diaklostik, Literasi, Dan meneraksi, Dengan cepat. Sehingga dapat menerapkan, Pembelajaran yang sesuai dengan, Tahap capaian, Dan perkembangan peserta didik. Pembelajaran sesuai dengan, Tahap capaian, Dan perkembangan peserta didik. Ini mungkin mudah diucapkan, Tapi dilaksanakannya mungkin, Tidak mudah. Tapi bisa. Dengan fitur asesmen murid ini, Nanti harapannya, Bapak-Ibu dapat pelakulan itu. Tentunya, Di dalam sebuah kelas, Tidak semua siswa, Memiliki kemampuan yang sama. Kalau, Di era sekarang, Disebutnya, Pembelajaran berdifferensiasi, Gitu Bapak-Ibu ya. Atau, Kalau di PAUD, Itu ada namanya, Pembelajaran asimetris. Karena masing-masing siswa, Tidak sama. Sehingga disebutnya asimetris. Kalau istilah, Keren lagi ada namanya, Teaching and the right level. Kalau Bapak-Ibu pernah mendengar, Dengan, Kalau singkatannya, Itu TAL. Kalau tidak bisa R, TAL. Itu maksudnya, Teaching and the right level. Itu ya, Pembelajaran berdifferensiasi, Pembelajaran asimetris. Maksudnya sama. Intinya adalah, Menerahkan pembelajaran, Yang sesuai dengan tahap capaian, Dan perkembangan setelah didik. Dan ini, Karena tidak mudah, Makanya, Camp Ibu Nistek, Mengeluarkan, Salah satu fitur PMM, Yaitu, Assessment Waste. Ini adalah untuk membantu, Bapak-Ibu kurna. Selanjutnya, Perangkat ajar, Yang 2000, Sekitar terdiri, Sudah berisi sekitar 2000, Perangkat ajar tadi. Di sini ada, Tentunya bisa dimenuh juga, Dibagikan, Dan seterusnya, Ada RPP, Bahan ajar, Model Proyek, Buku Murid, Dan assessment. Selanjutnya, Assessment Murid, Fitur assessment murid, Di sini, Dengan fitur ini, Diharapkan, Bapak-Ibu nanti dapat mengetahui, Level kompetensi masing-masing murid, Selain itu juga mengetahui, Level kompetensi kelas tersebut. Ini kelas rata-rata, Kemampuannya seperti apa. Sehingga, Tidak hanya murid per individu, Namun juga kelasnya. Setelah itu tentunya, Bapak-Ibu akan memperoleh informasi, Dari proses dan hasil pembelajaran murid. Selanjutnya, Dapat mencari juga, Assessment yang sesuai, Dengan fase, Dan mata pelajaran, Kemudian dibagikan secara dari, Kepada siswa-siswanya, Dan juga untuk darah, Yang belum ada koneksi internet, Secara luring, Setelah itu, Penilaian bisa dilakukan secara otomatis. Bapak-Ibu tidak usah capek-capek, Cuma koreksi satu persatu, Soal-soal yang tadi diberikan kepada siswa, Namun akan otomatis. Tentunya, Tidak berlaku untuk soal korean. Kalau korean harus kita koreksi. Namun begitu, Di dalam fitur, Asesan murid, Juga disediakan kunci jawaban, Bapak-Ibu bisa melihat, Kunci jawaban dari soal-soal korean itu. Tapi tentunya, Itu tidak bisa apabila, Memilih yang offline, Yang diberikan, Tapi tetap bisa dimanfaatkan. Selanjutnya, PMM ini, Poin yang kedua adalah, Membantu Bapak-Ibu umur dalam belajar. Di sini, Tentunya memberikan kesempatan, Yang setara untuk Bapak-Ibu guru, Terus belajar, Dalam membangun kompetensinya, Kapanpun, Dimanapun. Sekarang, Semuanya tergantung kemauan Bapak-Ibu guru. Kalau tadi kita, Apakah harus menunggu pelatihan dari pusat? Jangan ditunggu. Bapak-Ibu guru harus yang aktif. Karena sudah ada toolsnya. Di sini ada fitur pelatihan mandiri. Di sini tentunya, Namanya pelatihan mandiri, Yang berbagai materi pelatihan, Yang berkualitas, Tentunya tersedia, Dan kita dapat mengakses, Secara individu, Secara mandiri. Ada lagi, Video inspirasi. Belajar dari video inspirasi. Beragam video inspirasi, Untuk mengembangkan diri. Bapak-Ibu guru, Bisa melihat, Video inspirasi yang tersedia, Tentunya di, Samping kirinya ya. Itu, Ada banyak, Dan ini sudah tentunya, Melalui proses kurasi. Ini sudah, Dekurasi, Dan akan sangat bermanfaat, Untuk Bapak-Ibu. Mengembangkan, Pembelajarannya. Selanjutnya, Pelatihan mandiri, Nantinya di dalamnya, Kalau Bapak-Ibu mengakses, Akan ada topik pelatihan, Modul pelatihannya, Kemudian latihan pemahaman, Untuk, Mengetahui, Bagaimana Bapak-Ibu guru, Menguasai, Dari pembelajaran, Modul-modulnya tadi, Kemudian ada cerita reflektif, Dan aksi nyata. Selanjutnya, Ini adalah topik-topik, Khususnya mengenai, Bukulung Merdeka ya, Yang di PMM, Itu ada, Lima, Topik Merdeka belajar, Topik berkulung, Topik perencanaan pembelajaran, Assessment, Topik penyesuaian pembelajaran, Dan kebutuhan, Dan karakteristik murid. Selanjutnya, Bagaimana alur belajar, Khususnya puluh merdeka di PMM, Bapak-Ibu guru, Harus mempelajari mandiri, Bapak-Ibu, Jangan menunggu, Jangan menunggu, Informasi umum ini, Sudah saya kasih, Sudah kita berikan, Bapak-Ibu guru, Bersama-sama, Menyimaknya, Namun selanjutnya, Bapak-Ibu guru, Harus, Masing-masing, Mempelajari, Untuk dapat menimplementasikan, Khususnya puluh merdeka, Dengan lebih baik, Yang perlu dipelajari, Pertama adalah, Topik merdeka belajar, Selanjutnya, Topik kurikulum, Kemudian, Topik perencanaan pembelajaran, Selanjutnya, Topik assessment, Dan topik penyesuaian pembelajaran, Dengan kebutuhan, Dan karakteristik murid, Kurutannya bisa, Tergantung, Kebutuhan Bapak-Ibu guru, Tergantung kebutuhan pelajaran, Selanjutnya, Contoh aksi nyata adalah, Seperti ini, Yang sudah dilakukan, Selanjutnya, Ini adalah, Video-video inspirasi, Yang sudah saya sampaikan di depan, Ada banyak, Video-video, Yang nantinya, Tentunya, Akan menginspirasi, Bapak-Ibu guru, Dalam mengajar, Dan sudah dikurasi, Selanjutnya, Setelah, Bapak-Ibu guru, Dibantu, Bagaimana mengajar, Bapak-Ibu guru, Terbantu juga, Bagaimana belajar, Selanjutnya adalah, Bagaimana, Bapak-Ibu guru, Supaya terus berkarya, Supaya memberikan wadah, Bapak-Ibu guru, Dalam berkarya, Dan, Berbagi praktik baiknya, Disini ada, Bukti karya, Bapak-Ibu guru, Bapak-Ibu guru dapat, Berbagi inspirasi, Dan kolaborasi, Di bukti karya ini, Apa yang Bapak-Ibu guru lakukan, Dalam pembelajaran, Bisa menginspirasi, Bapak-Ibu guru yang lain, Selanjutnya, Di dalam bukti karya ini, Tampilannya terlihat sebelahnya, Itu, Kita dapat, Mempublikasikan karya, Ke PMM, Dengan cara, Mengimpor video, Yang sebelumnya, Sudah kita buat, Kita melakukan YouTube, Kita embed, Import ke dalam, BMM, Di akun masing-masing, Kemudian, Membagikan karya, Kesih sama guru, Supaya menginspirasi, Berikan linknya, Bapak-Ibu guru, Selanjutnya, Selain itu adalah, Bapak-Ibu guru, Akan mendapatkan, Kumpan balik, Tentunya, Untuk, Bahkan diskusi, Supaya karya, Bisa lebih baik lagi, Supaya bisa berkembang lagi, Dan juga, Dapat menyatang, Bapak dan saran, Yang diberikan oleh, Masing-masing, Bapak-Ibu guru, Dan kepala sekolah, Selanjutnya, Selanjutnya adalah, Ternyata, Ada rekapitulasi, Ringkasan, Kuesioner, Sehingga, Di dalam, Bukti karya, Bapak-Ibu, Nanti, Itu akan ada, Kuesioner, Yang telah diisi, Ringkasannya itu, Akan diberikan, Rangkumannya adalah seperti ini, Sehingga, Bapak-Ibu guru mudah, Itu adalah, Baik data, Semuanya adalah, Dari data ini, Selanjutnya, Ini adalah, Fitur, Informasi baru, Tadi saya sudah, Menyampaikan di awal, PMM ini adalah, Platform yang, Tumbuh dan berkembang, Di tanggal 30 Mei, Baru kemarin, Bungu lama, Ada, Halaman profil, Ini sebutnya, Bungu ada ya, Tentunya, Tentunya, Disitu berisi, Bukti karya, Atau karya-karya, Yang dibuat oleh, Bapak-Ibu guru, Apa saja ada disitu, Halaman profil itu, Bisa dibagikan, Ke guru yang lain, Sehingga, Kalau ingin melihat, Semua karya kita, Silahkan, Dikasikan ke, Bapak-Ibu guru, Yang dimaksud, Tidak perlu, Satu persatu, Selanjutnya, Ini untuk, Panduan penggunaan, PMM, Lanjut, Implementasi kurikulum merdeka, Ini seperti yang saya sampaikan di awal, Bagi Bapak-Ibu guru, Kepala sekolah, Satuan pendidikan, Yang sudah mendapatkan, Atau yang ini, Menimplementasikan, Kurikulum merdeka, Langkah pertama adalah, Mempelajari kurikulum merdeka itu, Langkah pertama adalah, Mempelajari lebih detail, Untuk mempelajari itu, Dimulai dengan, Yang mengunduh, Ke PMM, Dan kemudian, Kalau sudah punya akun pembelajaran, Bisa login, Belum punya akun pembelajaran pun, Silahkan diunduh terlebih dahulu, Di install, Informasi-informasi, Ada di situ, Selanjutnya, Pelajari kurikulum merdeka, Secara mandiri, Di beranda, Ada informasi, Kurikulum merdeka, Di bagian bawah, Ada informasinya, Kemudian, Video inspirasi, Di situ ada, Video, Yang berjudul kurikulum merdeka, Dan video-video lain, Yang berhubungan dengan, Kurikulum merdeka, Dari situ, Selanjutnya, Adalah pelangihan mandiri, Di sini ada tujuh topik, Untuk mempelajari kurikulum merdeka, Ada tujuh topik, Yang dapat dipilih, Oleh Bapak Ibu Guru, Dan tenaga pendidik, Satu adalah, Topik merdeka belajar, Topik kurikulum, Perencanaan, Pembelajaran, Assessment, Penyesuaian pembelajaran, Dengan karakter substandik, Profil Bajar Pancasila, Dan yang ketujuh adalah, Projek penguatan profil, Belajar Pancasila, Topik ini dapat dipelajari, Semuanya tahu, Silahkan, Tidak ada batasan waktunya, Kita pilih dulu, Mana yang akan dipelajari, Ya, selanjutnya, Ada informasi terbaru lagi, Silahkan setelah pembelajaran itu, Dapat bergabung kepada, Dengan kegiatan, Komunitas belajar, Bulan Juni, Bulan ini mudah-mudahan, Segera, Ada, Komunitas belajar, Komunitas belajar, Di dalam PM juga, Di dalam platform, Mertika mengajar juga, Sehingga harus segera, Download, Dan install, Selanjutnya, Ini ada bahan buat lengkap, Bagi Bapak Ibu Guru nanti, Silahkan, Kalau sudah dapat materinya ini, Informasi-informasi tentang, PMM, Ini ada di sini, Dari, Episode kelima belas, Ketika belajar, Mas Menteri, Secara utuh dapat disimak, Tinggal di klik, Papanannya, Juga bisa disimak, Ini saya ambil, Sebagai besar dari papanan Mas Menteri, Kemudian, Kumpulan ini tutorial, Buku satunya juga ada, Berbagai pertanyaan, Dan jawaban ada di situ, Terkait, PMM, Kemudian, Ada testimoni, Dan ada cara akibat, Aku pembelajaran, Ada tanya jawab, Tentang perlu, Berdikadak, Nanti silahkan, Dipelajari kembali, Selanjutnya, Cara berkolaborasi, Ini juga, Fasilitas baru, Bapak Ibu Guru nanti, Akan dipasilitasi, Supaya dapat, Berkolaborasi, Berkolaborasi di sini, Bapak Ibu Guru dapat, Berkontribusi, Berkontribusi, Konten, Ke, PMM, Dan ini akan dibuka, Tentunya, Nanti akan dikurasi juga, Akan dicek, Direview, Apabila, Kontennya juga sesuai, Tentunya bisa dipublish, Dan itu akan sangat, Membanggakan, Bapak Ibu Guru ya, Dapat diakses, Bitly, Garis Mering Login, RKMM, Namanya adalah, RKMM, Ruang Kolaborasi, Pertega Mengajar, Dan video tutorialnya juga ada, Jadi bisa, Disimak dengan diri, Selanjutnya, Selanjutnya, Dapat, Mendaftar, Ruang Kolaborasi ini, Di guru.gmail, Guru.gmail, Garis Mering, Kolaborasi, Kemudian, Dapat, Menelesaikan topik, Dalam latihan mandiri, Untuk individu, Di bit, Garis Mering, Lalu, Selanjutnya, Selanjutnya, Pesannya adalah, Mari gunakan, Platform Merdeka Mengajar, Untuk mengajar, Belajar, Dan, Berkarya lebih baik, Dalam mewujudkan, Profit, Pelajar, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu, Baik, Terima kasih, Pak Parangat, Pada Bapak Ibu, Mungkin, Bagi Bapak Ibu, Yang sudah punya pertanyaan, Bikas dulu, Karena dari Kemendikbud, Ini akan ada, Pemparan selanjutnya, Dari Bapak Agus, Ali, Sipuan Kondom SIP, Beliau merupakan, Subkoordinator, Kemanfaatan, Dan, Kemendalian, Bikus Datin, Kemendikbud RI, Saya ingatkan kembali, Kepada peserta online, Bapak Ibu Guru, Jika ingin bertanya, Dapat disampaikan, Di kolom Q&A ya, Bapak Ibu, Bukan di kolom chat, Kemudian nanti, Bapak Ibu, Peserta offline, Dapat pertanyaan juga, Di akhir, Dengan tujuh tangan, Nanti, Pak Hitya akan memberikan, Dikropon, Tanpa berlama lagi, Kepada Bapak Ali, Waktu dan tempat, Kepada peserta, Terima kasih Mbak Bulan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang, 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 Kalimantan Menteri Jika, Terima kasih, Selamat siang, saya hormati bapak ibu guru kepala sekolah dan guru dari 50 sekolah atau mungkin 100 sekolah ya, saya gak tau 50 sekolah lain atau ada penilisan jadi ya yang saya hormati saya ini ibu pensionan guru SD bapak pensionan guru SMP, jadi anggaplah saya ini anak-anak, anaknya bapak ibu sekalian mohon ingin saya agak ada gangguan sedikit, saya turun untuk nanti bisa membaca contekan di bawah, mohon ingin saya turun baik siang hari ini saya diberikan tugas menyampaikan beberapa poin terkait dengan akun pembelajaran dan perangkat TIK pembelajaran, saya yakin bapak ibu kepala sekolah disini, bapak ibu guru disini semua sudah punya akun sudah melakukan aktifasi benar? ada yang belum punya akun? atau ada yang belum sudah punya akun belum melakukan aktifasi? ada yang sudah aktifasi tapi gak pernah dipakai? kayaknya ini yang terakhir ya yang mayoritas baik, tadi mas adek sudah panjang lebar menyampaikan beberapa platform prioritas kemudian ibu distrek ada PMM, ada IKM ada apa lagi tadi ada rapat pendidikan juga platformnya kemudian ibu jadi tidak ada jamannya lagi bapak ibu menghafal banyak user dan banyak password depan nanti ada yang lagi namanya single set on jadi satu akun bisa untuk login di berbagai aplikasi baik itu rapat saya akan berikuti sendiri kemudian aplikasi pembelajaran yang dikembangkan oleh software pengalipun aplikasi lain yang dikembangkan oleh private sector misal teman-teman startup misal nah itu nanti ke depan diharapkan akun ini menjadi akun sakti untuk mengakses semua aplikasi baik itu e-learning maupun e-administrasi lanjut ke slide berikutnya ini sudah saya sampaikan di slide pertama jadi intinya akun pelajar ini adalah sebagai akun single set on kalau hari ini akunnya namanya single single set on karena banyak akun banyak aplikasi bapak ibu harus menyimpan menghafal meningkat dalam kabinnya ini pengaruh dengan umur usia biasanya makin tinggi makin susah mengingat gitu ya jadi akun ini secara persen JN2121 itu di nama kata akun pembelajaran nama domennya belajar.id sebenarnya sama dua hal yang sama akun pelajaran ini berdomen belajar.id jadi akun ini sebetulnya akun email saya yakin saya yakin bapak ibu semua ada di ruangan ini sudah pegangan Android IOS, Iphone, dan sebagainya mau gak mau suka gak suka dibuatkan atau buat sendiri di dalam Android itu ada akun Gmail bener gak? bener gak? bener lanjut untuk ID ini sebetulnya secara mesin secara APN secara mesin di belakangnya itu juga Gmail tapi menipun melakukan masking atau mengaliaskan domennya menjadi belajar.id lanjut mas mas atumbah ini presidennya mungkin kita skip aja lanjut dari presiden itu kita turunkan ada suratnya darah ada terkena dengan aktifasi penghubuhan pengamatan dan sebagainya itu sudah kami lakukan sejak 2020 akhir jadi akun ini lahir di sekitar Desember 2020 lanjut nah akun ini dipertutupkan sesuai dengan presidennya itu dari siswa PAUR SD, SMP, SMK, SMK dan segera di luar Kaman Ibut jadi madrasah IPS, SMA itu tidak kami fasilitasi kemudian gurunya dari diterjang PAUR SD, SMP, SMA SMK kemudian ada Bapak Ibut dari Dinas Pendidikan juga kami fasilitasi ada strukturalnya ada pengawas penilik PAMO kemudian ada juga dari kementerian sendiri kami-kami yang di kemudian kemudian ada juga tenaga pendidikan operator sekolah operator sekolah ini kebetulan kami tempatkan di posisi yang sangat penting terkait dengan akun pembelajaran lanjut ini untuk penamakan akun pembelajarannya ini contoh saja misalnya bidunnya SD kalau siswa berarti akunnya misalnya saya alih siswa SD akunnya alih at sd.badj.id kalau saya alih ini guru sd berarti alih at guru sd.badj.id kalau alih ini operator sekolah atau kepala sekolah kebetulan secara sistem kami menyamakan privilege-nya hak-nya ini menjadi alih admin sd.badj.id jadi ada hak istimewa di operator dan di kepala sekolah di akun pembelajaran ini nah seterusnya kebawah itu yang lebih besar ada SMP 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 lanjut mbak nanti ada juga untuk dinas dan kementerian sendiri jadi kalau kementerian dinas pendidikan kemudian mengingat di struktural misal menghendaki akun belajar IT salah satu yang paling penting adalah untuk mengakses rapor pendidikan jadi teman-teman struktural terutama ketika sudah punya akun belajar ID ini kita akan melakukan pendaftaran gitu ya di aplikasi rapor disesuaikan mengingat dari mana akun ini berasal dari kabupaten sehingga nanti misal saya Ali orang dinas kabupaten koringa punya akun benar ID saya punya hak untuk mengakses rapor pendidikan khusus di kabupaten kabupaten koringa untuk jenjang pol SD dan SMP rapor ini nantinya diharapkan bisa menjadi refleksi bisa menjadi alat evaluasi kemudian rekomendasi kebijakan dinas pendidikan setempat dalam hal pembelajaran dan administrasi lanjut Pak nah ini mungkin Bapak Ibu selama ini hanya terima beres ya akun akun semana gitu ya nah ini flow-nya saya sampaikan flow-nya jadi akun ini kami distribusikan kami buat berdasarkan demonik kemudian setelah dibuat kami distribusikan melalui halaman pd.data.camdibu.id nah nanti halaman ini sangat familiar dengan teman-teman operator di sekolah Bapak Ibu Fasinasi jadi teman-teman operator ini pasti punya user dan password untuk masuk ke pd.data.camdibu.id kemudian kalau masukkan user password nanti di sebelah kanan itu ada menu undur 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 akun sayang-sayang tidak bisa meranggapkan karena di belakang laptop-nya kemudian nanti di undur akunnya dalam bentuk file csv file csv bisa dibuka dengan excel ya nah di dalam file excel itu ada daftar nama guru siswa kala sekolah operator beserta alamat akun belajar id-nya beserta password-nya nah dari akun dari file excel ini kemudian operator mendistribusikan ke masing-masing pengguna baik itu guru kepala sekolah maupun sesuanya kemudian setelah itu ada lanjutannya adalah aktifasi karena saya sampaikan tadi akun belajar id-nya secara mesin adalah google workspace for education aktifasi pertamanya bapak ibu tinggal mengakses gmail.com atau google.com sama persis seperti akun-akun gmail yang ada di android bapak ibu masing-masing nanti ada term and condition itu ya syarat dan ketentuan biasanya kita gak baca tapi disini sebenarnya penting karena disitu ada agreement yang menyatakan saya setuju dengan poin-poin yang nanti bapak ibu setujui nah ini kebiasaan orang kita jadi ngoprek dulu baru baju manual kemudian setelah disetujui term and conditionnya untuk pertama kalinya kita diminta untuk mengganti password jadi file excel tadi kan udah ada passwordnya tuh kemudian logit email.com domain conditionnya di agree kemudian ada kewajiban untuk mengganti password baru lanjut mbak setelah itu password baru udah dibuat maka akun email udah aktifasi ini langkahnya ada di video tadi wak maaf sebelumnya bisa ada suaranya enggak terus skip yang sebelumnya ini aktifasi yang tadi yang sebelumnya mungkin ini video bisa di play oke deh next nanti bapak ibu kalau sudah melihat pameran saya bisa diakses di s.id slash cup kuningan s.id slash cup kuningan nanti videonya mungkin bisa di play nah ini langkah-langkah aktifasinya aku bisa sampaikan pergantian password atau email yang disini kemudian next lanjut maka akun bapak ibu sudah tertipasi nah cara kedua adalah di web belajar.id kita juga bisa atau memfasilitasi on up secara mandiri nah nanti mungkin bapak ibu yang belum punya akun atau siswa yang belum punya akun atau mungkin ini kasus ada beberapa operator yang lagi susah dihubungi gitu ya bapak ibu bisa mencoba kalau pencarian akun siswa mandiri di web belajar.id lanjut pak nah bagaimana untuk teman-teman dinas karena dinas ini tidak ada dita bodi kami menggunakan namanya kode referral yang dipakai oleh hukuman-hukum dinas untuk mengajukan akun pembelajaran ini nah kode referral ini didapat dari mana didapat dari LPNP di provinsinya masing-masing kami sudah distribusikan melalui dintian kondasmen ke semua LPNP kemudian dari LPNP akan mendistribusikannya ke dinas pendidikan baik itu provinsi maupun mawabat selanjutnya kode referral itu dapat digunakan untuk melakukan permintaan akun oleh kepala dinas dan strukturalnya melalui web lj.id jadi ini otomatis seperti melalui order referral itu sebagai pinnya ini dengan beberapa kolom isian lanjut kemudian ada email hp tanggal lahir kemudian identitas daerahnya kemudian ada kolom isian penerbangan referral kemudian juga ada kolom untuk mengupload semacam surah seterangan mengupload pengantar dari dinas lanjut 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 kemudian karena kode referral ini terbatas penerbangan dinas bisa juga mengajukan melalui formulir online seperti alamat di depan ini biasanya untuk bapak ibu yang dari pengawas sekolah famili kemudian pamong dan bagiannya di luar struktural lunas lanjut nah ini beberapa kelebihan akun belajar.id sekali lagi karena memang basic basicnya adalah google jadi hampir semua fiturnya google ini bapak ibu bisa pakai untuk kegiatan pelajaran maupun administrasi bisa ada google drive disitu sampai hari ini masih unlimited ya jadi kalau bapak ibu di gmail di hp nya itu 15 gb paling paling besar setelah itu disuruh beli disuruh hapus beberapa hapus nyewa dan sebagainya jadi akun banjir rata ini sampai hari ini masih unwitted bebas tapi terbatas jadi suatu saat nanti kami akan mengorongkan kolesi kira-kira kebutuhan rata-rata berapa sih satu jenjang ini misal ya dari situ nanti kami akan evaluasi sehingga akan ada batas penyimpanan maksimal di storage google drive kemudian fitur lebih canggih nah fitur-fitur ini seperti google chat ada google classroom yang bapak ibu bisa pakai dalam mengelola kelas google read google drive google docs apa lagi bapak ibu google slide google calendar nah ini menarik saya yakin belum banyak yang mengaplikasikan google calendar jadi google calendar ini sangat membantu kita dalam meng-arrange gitu ya merencarakan kegiatan yang akan kita lakukan saya udah pakai update 2 tahun ini jadi kalau buka calendar ini jubil di kalimah saya itu penuh dengan warna-warna gitu ya ini agenda hari ini agenda besok kita bisa menjelpar akan meeting dan sebagainya kemudian fitur-fitur workspace yang bisa wapak ibu pakai itu ada logo admin juga jadi operator dan kepala sekolah itu bisa menggunakan logo admin nah apa sih keistimewaannya operator dari kepala sekolah dengan akun admin itu jadi bapak ibu kepala sekolah itu bisa melakukan research password dari bulu omen siswa yang ada di sekolahnya masing-masing itu salah satu keistimewaan user bapak ibu kepala sekolah yang ada di sini lanjut pak nah selain fitur-fitur bawaannya tadi ini inline atau sejalan dengan apa yang disampaikan oleh mas Arif tadi baik itu PMM rapor pendidikan tanya bos kemudian ada lagi slide berikutnya lanjut pak kemudian ada rumah belajar ada kanfa kuisis bahasok kahu dan banyak lagi yang bapak ibu cuma butuh ototifikasi 3 kali klik aja udah bisa punya akun di semua aplikasi jadi ini ini namanya single sign on saya sampai tadi depan sampai sampai lupa lupa bapak ibu tinggal lupa belajar.com ikut go ID kemudian klik login nanti ada disitu ada pilihan logit menggunakan apa email belajar.id saya sebut atau bikin akun sebetulnya bapak ibu tinggal klik login menggunakan belajar.id bapak ibu login di akun belajar.id setiap itu juga bapak ibu sudah memiliki akun di rumah belajar semudah itu secepat lanjut ini termasuk EPL jadi ketika saya sampaikan bahwa operatif